Welcome to Didi Baba Channel Yuk di subscribe, like, komen, dan share ya guys Assalamualaikum Yeay, sehat banget nih Kemarin itu kan, ini gue udah share tentang Ikat kepala etnik dari berbagai daerah di Indonesia Hari ini nih aku khusus mau cerita tentang SORTALI Jadi guys, di tangan aku ini Ada berbagai macam SORTALI Sudah kayak bikin blogger itu ya Jadi, ini semua namanya SORTALI ya Jadi dia memang ada berbagai macam Warna dan motif Kalau dulu sih Dulu itu awalnya-awalnya yang banyak itu motifnya yang penting Ini motif awal, memang warnanya itu sesuai dengan warna identik warna khas di suku Batak Merah, hitam, putih Tapi sekarang, sesuai perkembangan zaman Para pengerakim itu mulai berinovasi Dimodifikasi lah, sebetulnya Dengan warna-warna yang berbeda Sepertinya ada warna Ada warna pirunya, piru muda Kalau yang ini, ciri dua Terus Kalau ini masih merek, putih sama warna khas Batak Hanya saja didominasi dengan warna merah Ini ada juga bahkan warna hijau dan norex Kelihatan gak? Mungkin kalau untuk mereka yang masih memegang tebu adatnya Ini mungkin dibilang bakal apa ya Gak sesuai dengan yang aslinya dulu Tapi karena memang sekarang kan namanya jiwa muda Anak-anak muda itu memang jiwanya itu kreatifitas Penuh hal-hal yang baru Pengen hal-hal yang baru Jadi ya, supaya diterima dengan oleh generasi muda Indonesia Kenapa enggak dia ada yang berbeda yang penting Kalau ini ada juga ya, tulisannya Horat Jangan deket sekali lah Jangan deket sekali lah Amper lainnya Nah ini yang baru yang aku suka Horat Indonesia Kelihatan biasanya Horat Indonesia Jadi para pengerajinya juga sudah mulai berinnovasi nih Mengikuti selera anak muda yang selalu berganti-ganti Jadi wawapun dia etnik Tapi ada juga sembuhan modern Dan ada sembuhan kreatifitas Yang bisa diperima oleh jiwa-jiwa muda Karena memang biasanya yang memakai ini Kebanyakan anak muda guys Nah dulu, setahu aku ini ya Kalau misalnya salah, kalian harus norexin oleh komentar Dulu awal-awalnya ini Sopal ini banyak dipakai oleh mahasiswa Tapi kalangan tertentu aja Kayak mahasiswa UKM Pers Pers mahasiswa Terus mahasiswa pencinta alam Dan fotografer Fotografer, jurnalis Biasanya memakai ini sebagai identitas mereka Biasanya dilihatkan di tas Jadi kalau misalnya ada orang yang pakai tas gini Misalnya kita nggak kenal Terus kita lihat, dia pakai tas gini Kita bisa terbak Oh, ini pasti mahasiswa pencinta alam Atau kalau nggak, dia pasti anak jurs kampus Atau mungkin dia jurnalis Ataupun apa-apa Karena memang sebenarnya Mereka yang sering pakai Jadi kalau misalnya kita lagi di mana Karena ketemu orang Bisa gara-gara sortali ini Kita jadi akrab Karena ngerasa mungkin Wah, selera kita sama nih Nah, dulunya seperti itu Tapi saat ini Sudah mulai banyak Bahkan bukan hanya orang Batak yang pakai sortali Udah jadi sepeniru aja Apalagi untuk anak-anak muda yang hobi traveling Biasanya kalau ke Medan atau ke Sumut Pasti belinya sortali Gitu gak Panjang ya Semoga kalian nggak bosan ya guys Terus kalau kalian nanya Kenapa aku punya banyak gini Ya, eh guys Aku orangnya suka mengoleksi guys Terus kadang-kadang Kalau misalnya lagi jalan Atau meneruk kemana Aku biasa bawa ini Terus aku hadiahin ke temen yang ada di daerah tersebut Misalnya main ke Solo Terus ketemu temen yang di Solo Biasanya aku kasih mereka sortali untuk kenang-kenangan Jadi Selain Ngasih kenang-kenangan Juga untuk memperkenalkan kemerka produk budaya Yang ada di sini Selain Kalian udah punya belum? Kalau belum Beli, 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 beli Banyak yang jual di online Mau di marketplace atau di Instagram Banyak yang jual Harganya ini biasanya berpisah antara Rp20.000 sampai Rp30.000 atau Rp35.000